Halo apa kabar Indonesia kabar terbaru Indonesia live kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk anda yang ada di seputar tanah air Indonesia setelah perayaan puncak hari ulang tahun hat ke-76 Bayangkara selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 di Akademi Kepolisian Semarang Jawa Tengah Presiden Jokowi Dodo Jokowi akan melanjutkan agenda kunjungan kerja ke Sumatera Utara diketahui puncak upacara perayaan peringatan hat ke-76 Bayangkara Polri dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dalam amanat pidatonya Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran kepolisian ri bahwa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat Presiden Jokowi meminta jajaran Polri untuk mengedepankan pencegahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kamtikmas saya perlu mengingatkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat harus dirasakan oleh masyarakat katanya Presiden juga meminta kepada jajaran Polri untuk menjunjung aspek humanis dalam menjalankan tugasnya sembari tetap menjaga ketegasan saat diperlukan Polri harus mengedepankan pencegahan dalam menjaga kamtikmas lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis namun tegas ketika diperlukan ujarnya Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum harus dijadikan sebagai upaya terakhir yang dilakukan dengan menjaga ketaatan terhadap prosedur serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia HAM menurut Presiden Polri secara kelembagaan maupun tiap anggotanya harus terus bisa berinovasi di tengah tantangan tugas yang semakin hari semakin berat harus semakin adaptif responsif dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI kementerian dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugas katanya terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Tribunias dukung terus channel ini dengan cara subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya sub indo by broth3rmax